Dinas Pendidikan Kabupaten Ketingan menggelar acara pendampingan raport pendidikan dan perencanaan berbasis data yang bertempat di awal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ketingan pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Kegiatan pendampingan raport pendidikan dan perencanaan berbasis data tersebut dihadiri 30 satuan pendidikan anak usia dini dan 4 satuan pendidikan anak usia dini kesetaraan serta pemateri berasal dari Palangkaraya. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Ketingan Nurul Kamari dalam sambutannya mengatakan kegiatan itu bertujuan agar satuan pendidikan bisa mengakses satuan pendidikan dan menyusun perencanaan berbasis data. Menurut Nurul Kamari, kegiatan ini diikuti oleh 30 satuan pendidikan dan 4 satuan pendidikan kesetaraan. Kegiatan ini juga merupakan gagasan Balai Penjamin Mutu Pendidikan Palangkaraya yang dilaksanakan di Kota Kasongan. Ditambahkannya peserta yang telah mengikuti pelatihan tersebut akan memiliki keterampilan dalam merencanakan pembelajaran berdasarkan data-data yang tersedia serta mampu mengakses beragam informasi berdasarkan rapor pendidikan. Acara yang dilakukan selama satu hari penuh tersebut menghadirkan pemateri dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Kesongan Kebupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Tim Meliputan AI News melaporkan.